Halo anak-anak, selamat pagi Kembali lagi bersama Pak Tony Bagaimana kabarnya anak-anak? Sehat semua ya? Nah, pada pagi hari ini kita akan belajar Mengenai Google Classroom Nah, nanti anak-anak akan Bapak ajarkan bagaimana caranya bergabung Dan menggunakan Google Classroom untuk mengirim tugas Jadi, ke depan tugas tidak usah dikirim melalui WhatsApp Anak-anak tinggal mengupload melalui Google Classroom Begitu ya anak-anak Nah, ini caranya yang pertama Nanti Bapak akan kirim link Link Kelas Untuk anak-anak bergabung Melalui WhatsApp Nah, ini contohnya Bapak kirim link Nah, link ini Nanti diklik Dipencet Kemudian anak-anak akan bergabung Menuju ke Google Classroom Nah, ini menggunakan email Nanti klik lanjutkan Setelah diklik lanjutkan Nanti akan selanjutnya ada tulisan gabung ke kelas Nah, itu pencet Pilih yang gabung ke kelas Supaya anak-anak bisa masuk ke kelas Ditunggu dulu Setelah bergabung Nah, ini ada tulisan forum Di bagian atas ada forum Tugas kelas Ada anggota Nah, ini Pak Tony buatkan contoh kelas Contoh terlebih dahulu ya Besok akan ada kelas yang Untuk mengirim tugas Ini sampel contoh kelas dulu Untuk hari ini Yang nantinya digunakan Untuk kelas 4A, B, dan C Lalu Setelah masuk ke kelas Setelah tadi diklik gabung kelas Otomatis anak-anak akan gabung ke kelas Nah, setelah itu Bagaimana caranya mengirim tugas? Kan tadi pertama Langkah pertama gabung ke kelas terlebih dahulu Terus sudah bergabung ke kelas Nah, selanjutnya Klik Di tugas kelas Nah, nanti akan muncul Tugasnya apa Yang diberikan oleh Bapak Ibu Guru Misalkan ini Pak Tony berikan satu contoh tugas Cara upload tugas kelas Jadi nanti Anak-anak Akan Pak Tony berikan tugas Praktek langsung Untuk mengirim tugas melalui Google Classroom Setelah klik tugas kelas Muncul tugasnya Tugasnya adalah Cara upload tugas kelas Nah Diklik Cara upload tugas kelas Lalu di klik lihat tugas Setelah di klik lihat tugas Nah, ini akan ada muncul Deskripsi tugasnya apa Deskripsinya Apa tugas anak-anak dengan Difoto atau dilampirkan file Dalam Google Classroom ini Nah, jadi Anak-anak silahkan klik Tambah Atau buat Nah, jadi ada pilihan Tambah Atau buat Ini Tambah atau buat Jangan di klik Tandai sebagai selesai sebelum mengirim Bisa Bisa ya anak-anak Diklik tambah atau buat Klik Lalu pilih file Ini ada pilihan File Pilih yang file Nah, setelah itu Klik browser Klik Izinkan Nah, lalu pilih Yang kamera Supaya memudahkan langsung Untuk foto tugasnya Ini Diklik Nah, lalu Anak-anak bisa memfoto tugasnya Yang sudah ditulis di buku Buku tematik Atau buku matematika Atau buku bahasa jawa Dan sebagainya Bergantung nanti tugasnya Tugas apa Setelah tugasnya Dipoto Terus di klik centang Tunggu dulu Sampai loadingnya selesai Tunggu sampai selesai Ininya loadingnya Nah, sampai selesai dulu Nah, kalau sudah Misalkan tugasnya Hanya satu halaman saja Langsung bisa diserahkan Tapi kalau misalkan Dua halaman Lalu klik lagi Tambah Atau buat Jadi Untuk upload lagi Diklik Tambah atau buat Kalau misalkan tugasnya Lebih dari satu halaman Sudah Ditambah lagi Misalkan Pak Tony Tugasnya dua halaman Nah, browser Kamera lagi Di foto halaman berikutnya Di foto halaman berikutnya Sudah selesai Sudah selesai Serahkan Serahkan Nah, kalau sudah ada tulisan Diserahkan Ini Berarti Tandanya Tugas anak-anak sudah terkirim Kalau sudah diserahkan Jangan lupa komentar Tugas Misalkan Upin mengirim tugas Tugas Upin Kelas 4 C Nomor absen Berapa Upin nomor absen 30 Nah, jadi ditulis Terus kirim Sudah Selesai Begitu anak-anak Kalau selesai Jangan lupa Ditutup Bisa ya Nah, bisa Nanti Di rumah Anak-anak bisa mencoba Praktek Dengan Mengirimkan Contoh Kemarin sudah mengerjakan Tugas yang Daftar nama guru Guru-guru yang ada di SD Negeri Kalibanteng Gidulon Satu Capa saja Bapak Ibu Gurunya Nah Tugas yang kemarin Sudah dikerjakan Silahkan Dikirim di Google Classroom Sebagai praktek Anak-anak hari ini Nanti Pak Tony akan cek Siapa saja Yang sudah praktek Mengirim tugas Begitu anak-anak Bisa ya Bisa Nanti kalau Misalkan Kesulitan Bisa tanya ke Pak Tony Untuk 4C Pak Danang Untuk 4B Atau Bu Titik Untuk kelas 4A Jadi Kalau misalkan Kesulitan Bisa tanya ke Bapak Ibu Guru Begitu anak-anak Sekian untuk Materi hari ini Jangan lupa Jaga kesehatan Tetap semangat Dan Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih.